Ibrahim, kita langsung ke informasi pertama petang ini, Saudara. Sebuah bus terbelah menjadi dua bagian setelah menabrak flyover di Simpang 8 Padang Panjang, Sumatera Barat. 17 penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Ini adalah video amatir yang merekam sesaat bus penumpang milik PT Sipirok Nauli menabrak flyover. Karena hebatnya tabrakan, bagian bus terbelah pada bagian atapnya. Bagian atap bus ini pun hancur setelah menabrak flyover. Bus penumpang dengan rute kota Medan menuju kota Jambi ini menabrak flyover karena diduga pengemudi memasuki rute yang salah karena jalan itu diperuntukkan bagi kendaraan dengan tinggi maksimal 2,2 meter. Polisi pun langsung melakukan pemindahan badan bus untuk mengurai kemacetan yang terjadi akibat tabrakan ini. Akibat benturan keras ini, bagian atap mobil bus terpotong dari bagian utamanya. Tidak ada korban jiwa, tetapi penumpang, sopir, kernet, dan 17 penumpang mengalami luka-luka dan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Yarsi, kota Padang Panjang. Di sekitar pukul 06.00 Uribe. Itu kenapa jadi? Kendaraan ini kendaraan bus yang melaju dari arah bukit tinggi menuju ke arah Jambi. Ada pergantian supir di mana supir 2-nya ini belum mengetahui trek jalan. Sehingga yang tersambutan dengan kecepatan tinggi melaju tidak melihat adanya kecepatan playoffer ini. Yang mengakibatkan di mana atap dari bus tersebut menyangkut atau tidak bisa lolos memasuki jendatan. Di sini korban, sementara ada 17 orang mengalami luka ringan. Kita evakuasi di Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Yarsi. Dari hasil olah TKP diketahui bus ini dikemudikan oleh sopir 2 atau sopir pengganti. Kecelakaan terjadi karena sopir pengganti ini tidak menguasai rute jalan di kota Padang Panjang. Sehingga memasuki ruas jalan yang tidak boleh dilalui kendaraan dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Saat kejadian, polisi tidak menemukan keberadaan dari sopir utama kendaraan naasini. Adapun akibat dari kecelakaan tersebut, ada satu sopir cadangan yang mengalami luka-luka dan 17 penumpang luka ringan. Sedangkan sopir yang mengemudikan belum ada di tempat, tidak ada di tempat, sedang dalam pencarian. Hingga saat ini, saudara 17 korban kecelakaan lalu lintas bus menabrak flyover di kota Padang Panjang masih menjalani perawatan intensif di beberapa rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dan Rumah Sakit Ibnu Sina. Mayoritas korban mengalami luka trauma di bagian kepala. Saat terjadi kecelakaan, hampir semua korban dalam kondisi tertidur karena peristiwana AC ini terjadi pada dini hari, tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan saudara untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung bersama dengan Kapolres Padang Panjang, AKBP Novianto Tariono. Selamat petang, Pak Kapolres. Selamat petang, Mbak. Pak Kapolres, sejauh ini setelah olah TKP, kemudian juga penyelidikan awal, apakah sudah diketahui apa penyebab pasti dari kecelakaan ini? Pada prinsipnya kecelakaan itu diawali dari pelanggaran, Pak. Jadi memang sudah kita temukan bahwa si driver ini melanggar beberapa rambu-rambu dan marka jalan. Terlepas dari ketidaktawannya dia terhadap jalur di Padang Panjang. Pengakuan ini pengakuan dari Sopir 2 ya, Pak? Sopir 2 kan sedang dalam tahap pencarian, Pak, karena memang tidak ditempat pada saat ada kejadian. Oke. Tapi di area tersebut memang ada rambu-rambu lalu lintas yang memberikan tanda bahwa tidak bisa melintas dengan ketinggian tertentu begitu, Pak Kapolres? Ada, Mbak. Jadi memang hanya 2,2 meter yang dapat melewati ruas jalan tersebut. Dan menurut dari keterangan saksi-saksi Sopir Utama, bahwa si Sopir 2 ini baru pertama kali melewati jalan itu. Baik. Baru pertama kali melintasi jalur tersebut? Benar, Mbak. Oke. Sejauh ini apa lagi, Pak, informasi yang didapatkan dari Sopir Bus ini, Pak? Saat ini kita sedang melakukan penyelidikan. Yang informasi terakhir yang didapat, dia pulang ke Sibolga. Dan saat ini tim kami sudah mulai menelusuri keberadaan dari si Sopir ini. Baik. Kalau korban sendiri bagaimana, Pak, sejauh ini? Informasi terbaru, kondisi mereka seperti apa, dan berapa total yang mengalami luka-luka? Dapat kami sampaikan, Pak. Jadi, untuk 17 korban tadi, untuk 14 orang itu sudah melanjutkan perjalanan. Dengan menggunakan kendaraan dari PO yang sama, sudah melanjutkan perjalanan. Namun, untuk yang masih dirawat, sebaiknya 3 orang ini, memang terdiri dari Sopir dan Kenek. Jadi, memang mereka memerlukan perawatan yang intensif. 14 orang sudah dipulangkan, begitu ya, Pak? Saya klarifikasi lagi. Sudah, sudah menyalanjutkan perjalanan. Baik. Dan ada 2 orang yang masih menjalani perawatan intensif? Benar, Pak. Di rumah sakit mana, Pak, untuk perawatannya? Sementara di RSUD, Pak. RSUD Penang Panjang. Baik. Untuk pencarian Sopir Utama, yang tadi Anda sebutkan, belum ditemukan sampai dengan saat ini. Apa langkah-langkah yang sudah diambil oleh perempuan polisian? Kita sudah melakukan tracking di handphone yang bersamputan. Kemudian, kita pun juga menyampaikan informasi ke Polres Sibolga untuk mendeteksi keberadaan yang bersamputan. Baik. Ada rencana pemanggilan dari pemilik bus, Pak? Ada, Pak. Tentunya semua pihak yang terkait dengan kelakaran ini, baik dari pemilik, itu juga harus kita klarifikasi, Pak, ya, terkait dengan kelakaran ini. Baik. Jadi saat ini, proses pencarian yang terhadap Sopir Utama dan juga pemanggilan terhadap pemilik bus, ini masih akan dilakukan. Kapan rencananya, Pak, pemanggilan ini? Segera mungkin, Pak. Kalau memang hari ini orang yang ada di Padang Panjang, hari ini juga kita proses. Kalau Sopir Utama ini, Pak, ini diketahui memang berasal dari Padang Panjang juga atau dari luar? Sopir yang pertama ini orang Sumatera Utara, Pak. Dari Sumatera Utara? Sopir 2-nya pun juga dari orang Sumatera Utara. Baik. Jadi kedua Sopir ini tidak berasal dari Sumatera Barat, ya, Pak? Benar. Baik. Terima kasih informasinya sore hari ini, Pak Kapolres. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.